Komite Urusan Tahanan dan Mantan Tahanan serta Klub Tahanan Palestina telah mengonfirmasi kematian Muhammad Al-Sabar, warga Palestina ke-8 yang meninggal di penjara Israel sejak operasi banjir Al-Aqsa pada 7 Oktober 2023 lalu. Dilansir Al-Mayeddin, Komite dan Klub Tahanan Palestina mengonfirmasi bahwa Muhammad Ahmad Ratib Al-Sabar, seorang pemuda berusia 21 tahun dari Aldaneira Al-Khalil mati syahid di penjara over Israel. Al-Sabar ditahan sejak Mei 2023, ia menderita masalah kesehatan terkait lambung dan usus tetapi tidak mendapatkan perawatan medis di penjara Israel. Sebuah pernyataan dari kedua komite itu menunjukkan bahwa meskipun Al-Sabar ditangkap hampir 2 tahun yang lalu, kebrutalan pasukan pendudukan Israel berlipat ganda setelah tanggal 7 Oktober dan Al-Sabar tidak menerima perawatan dasar yang dibutuhkannya. Komisi dan Klub Tahanan menerima berbagai laporan yang disampaikan oleh para tahanan yang baru dibebaskan, kesaksian dari pengacara, dan informasi dari berbagai sumber mengenai tahanan yang meninggal setelah tanggal 7 Oktober. Mereka semua memvalidasi bahwa penyiksaan dan penyerangan fisik yang parah terhadap tahanan yang dilakukan oleh pihak Israel secara langsung menyebabkan kematian para tahanan. Al-Sabar menjadi warga Palestina kedua yang meninggal di penjara Israel sejak awal tahun 2024, sekaligus yang kedelapan sejak operasi banjir Al-Aqsa dimulai pada 7 Oktober 2023. Ketujuh tahanan yang meninggal sebelumnya adalah Omar Drakmeh, Arafat Hamdan, Majid Yaqul, Abdul Rahman Mar'i, Tahir Abu Ashab, dan Abdul Rahman Basem Al-Bas, dan satu tahanan yang identitasnya masih belum diketahui. Sementara itu jumlah tahanan Palestina yang meninggal di penjara pendudukan sejak tahun 1967 telah meningkat menjadi 245 orang. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.